Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu ya pertanyaannya Gunakan sifat komutatif pada soal-soal berikut ini ya, kita punya penjumlahan Kita harus tahu juga ya ko friends ini adalah sifat komutatif ya Komutatif itu apa ko friends? Sifat komutatif ini adalah apa? Yaitu adalah pertukaran, begitu kata lainnya ya Maka untuk sifat komutatif untuk penjumlahan ketika kita punya A tambah B Itu bisa dituliskan juga sebagai B tambah A ya Yang punya hasil yang sama, yaitu C Dimana A dan B nya, ini artinya itu adalah angka begitu ya, tergantung soalnya Lalu C ini adalah apa? C ini adalah hasil operasinya ya, hasil hitungnya Kira-kira seperti itu ko friends, ini adalah sifatnya Kita harus tahu dulu ya, maka sekarang sudah kita ketahui tinggal di aplikasikan ya Yang satu berarti ini tinggal langsung dibalik ya, 8 tambah 5 8 tambah 5 atau 5 tambah 8 itu berapa? Hasil hitungnya sama ya, 5 tambah 8 itu 13 8 tambah 5 juga 13, seperti ini langsung Jelaskan 13, kira-kira seperti itu ya Paham ya ko friends ya, maka ini juga sama, 23 tambah 12 Berapa? 23 ditambahkan dengan 12 disini, tambahkan ini 5 Ini 3 ya, 35 Sekarang 45 tambah 48 ini jadi apa? 48 tambah 45 ya Berapa ko friends disini ya? Ini akan jadi berapa? 3, ini 1, ini 9 93 begitu 74 tambah 80 Dijumlahkan ini 4, ini 15 ya Maka ini juga kita bisa tuliskan seperti ini 80 tambah 74, ini 154 Dan yang terakhir 98 tambah 88 Ini disini dibalik begitu ya Penempatannya seperti ini Dimana karena ataupun tidak dibalik Dihitung disini juga sama saja ya perhitungannya ya Ini 6, ini 1, ini 10 tambah 8 18 ya Ini sama-sama hasilnya 186 Maka ini semua adalah jawaban kita ya ko friends Untuk kelima soal kita kali ini Seperti itu ya hasil hitungnya Sampai jumpa di soal berikutnya ko friends Pengarjalan soal kita sudah selesai Semangat terus ya